Apakah kalau kita banyak makan lemak, akan bikin batu empedu? Jadi selama ini kita tahu bahwa empedu itu mengandung kolesterol. Jadi dikaitkan dengan makan-makanan yang berlemak. Kita belajar lagi bagaimana proses kita makan dari makanan menjadi empedu. Kalau kita makan, makan makanan karbohidrat, protein, dan lemak. Lemaknya ini akan masuk ke dalam usus, tapi tidak bisa masuk ke dalam darah. Lemak tadi tidak bisa diserap, sama seperti kalau kita mencuci piring atau mangkok yang ada minyaknya. Itu tidak bisa bercampur dengan air, harus dikasih sabun yang di usus kita sebut misel. Miselnya ini asalnya dari asam empedu. Nah, dari asam empedu dia keluarkan yang nanti menjadi misel ini dan mengikat lemak tadi untuk bisa diserap. Jadi baru bisa masuk ke dalam dinding usus, sehingga bisa diserap. Dengan AKAT, dia diesterifikasi, kemudian masuk ke dalam lipoprotein. Lemak tadi yang mengandung kolesterol, diikat dengan kolesterol yang dari asam empedu tadi. Kemudian masuk lagi ke dalam dan dikeluarkan lagi sebagian dengan ABCG tadi. Jadi ternyata kolesterol yang dari kita makan lemak, lemak yang kita makan itu, kira-kira menyumbang 300-400 jumlah kolesterol yang beredar dalam tubuh. Sedangkan dalam tubuh sendiri kita bisa kira-kira 400 miligram yang bisa diserap dari usus. Dan bisa sampai 800 miligram yang di luar itu, jadi diproduksi di liver. Jadi kolesterol itu diseimbangkan sendiri di dalam tubuh. Jadi begitu kita masuk makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, dikeluarkan lagi kolesterol tersebut. Karena dilihat lagi di dalam, kalau sudah cukup peredaran kolesterol di dalam tubuh, tubuh tidak akan menyerap banyak kolesterol. Diseimbangkan di dalam. Dari luar menyumbang kira-kira 20-40% di tubuh. Sedangkan lebih banyak keseimbangan itu diatur di dalam tubuh, yaitu di liver. Nah, kolesterol tadi bersama lemak, dia akan masuk ke dalam yang kita sebut lipoprotein, yaitu salimikron, diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh, kemudian nanti akhirnya masuk ke liver. Jadi seluruh tubuh dulu memakai lemak dan kolesterol tersebut, baru masuk ke liver. Jadi kalau kita makan kolesterol banyak, tidak langsung ke empedu. Karena kolesterol itu nanti akan ada di seluruh tubuh dulu, baru sisanya akan masuk ke liver. Di liver nanti ada mekanisme. Mekanisme untuk menyimpan kembali kolesterol tersebut ke dalam empedu, atau dari karbohidrat yang berlebihan, juga akan diubah menjadi kolesterol dengan SREBP, atau Sterol Regulation Element Binding Protein 2. Jadi tubuh juga akan membentuk kolesterol sendiri, bahannya dari karbohidrat. Jadi kita nggak makan kolesterol, makan nasi. Tok aja tubuh akan bikin kolesterol. Nah, kolesterol tadi gunanya apa? Ya untuk pembentukan saraf-saraf di tubuh, jadi memang penting kolesterol. Dan juga akan dikirim juga ke kantong empedu. Yang nantinya kalau kita makan lemak-lemak, dia akan semprotkan lagi asam empedu tadi, yang di dalamnya ada kolesterol, untuk mengemulsikan lemak yang kita makan supaya bisa diserap. Masuk ke dalam, sebagian lagi dikeluarkan lagi kolesterol tadi, beserta empedunya dibuang ke bawah air besar. Nah, apa yang menyebabkan jadi batu empedu? Jadi ada beberapa penyebabnya, termasuk salah satunya obesitas, atau kegemukan. Kegemukan juga dihubungkan dengan peningkatan terjadinya batu empedu. Tapi juga ada orang yang tidak gemuk dan tidak tinggi kolesterolnya, juga mengalami batu empedu. Empedu ada mekanisme sendiri untuk menyemprotkan pada saat kita makan, keluar asam empedu, ke dalam pencernaan, atau dia malah menyempit. Dan ini dipengaruhi oleh keadaan peradangan dalam tubuh. Jadi kalau kita peradangan kronis, hipersurinemia, diabetes, saluran dari empedu tersebut akan pengecil, sehingga pembuangannya tidak sempurna. Menumpuklah di situ kolesterol. Dan dihubungkan juga dengan inflamasi yang kronis, hipertensi, sehingga darah akan mengental. Sehingga mempengaruhi kolesterol tersebut, gampang menjadi kristal, menjadi batu. Jadi yang harus diperhatikan, yaitu bukan jumlah kolesterol yang ada di dalam, tetapi yaitu keadaan apakah kolesterol kita tinggi dengan darah yang mengental atau tidak, kolesterol kita tinggi dengan kita ada hipertensi, metabolik sindrom, hiperinsulinemia, obesitas. Karena kolesterol rendah, kolesterol normal, tetapi dalam keadaan kita yang inflamasi kronis atau peradangan kronis, itu juga bisa menyebabkan darah mengental dan terjadinya batu empedu. Makanya sering kita melihat tidak hanya orang gemuk saja yang bisa mengalami batu empedu. Dan dihubungkan juga dengan merokok, tetapi kalau menurut saya masih perlu diteliti lagi apakah merokok menyebabkan seperti itu atau karena stres yang tinggi di tubuhnya, sehingga terjadi pengantalan darah dan ada juga yang menghubungkan dengan vitamin C. Kalau kita tahu vitamin C untuk antioksidan, mungkin benar, tetapi mungkin oksidasi di tubuh karena tubuh yang stres, sehingga membutuhkan vitamin C lebih banyak. Sehingga dihubungkan antara kekurangan vitamin C dengan kejadian batu empedu. Padahal mungkin bukan karena kurang vitamin C, tapi karena tubuhnya sedang inflamasi atau peradangan. Tetapi bukan tidak boleh menggunakan vitamin C, boleh saja sebaiknya yang dipertimbangkan juga kenapa tubuh kita mengalami peradangan. Kemudian juga diteliti bahwa dengan mengkonsumsi omega 3, itu juga memperbaiki, mencegah terjadinya batu empedu. Jadi boleh juga dipertimbangkan untuk mengkonsumsi VCO atau MCT, boleh saja dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat.